Pemerintah menjadikan vaksin booster COVID-19 sebagai syarat perjalanan mudik libur Idul Fitri 2022. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik lebaran dengan syarat tertentu. Syaratnya, masyarakat yang ingin pulang kampung saat libur Idul Fitri tahun ini harus mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Vaksin dosis booster dijadikan parametri sebagai pengganti syarat pemeriksaan COVID-19 untuk perjalanan domestik yang dihapus pemerintah. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat, sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster. Serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama dan juga open house. Masyarakat juga diimbau untuk mengakses vaksin COVID-19 dosis ketiga agar penyebaran COVID-19 saat Ramadan dan Idul Fitri tidak terjadi. Jakarta, Tim Liputan, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!